Intro Itu keputusan sebenarnya dari tim ya Kalau saya nggak tahu-menahu Kalau saya pribadi Saya mau divaksin Walaupun asm Setahunya ya tergantung dari penyakitnya dulu ya Nggak semuanya boleh atau enggak ya Menurut ibu, ibu boleh nggak divaksin? Kalau saya kayak nggak deh Soalnya suka kambuh Boleh, nggak Kalau boleh Nggak ada katanya sih di itu bilang nggak boleh ya Belum tahu ya Belum tahu ya Jadi ada sedikit perbedaan ya Kalau untuk screening di meja kedua Ada sedikit perbaikan Screening itu ya Antara lain mungkin Misalnya tekanan darah Tekanan darah yang kemarin batas atasnya 180 Sekarang sudah batas atasnya 140 Eh sorry Seatas batasnya yang kemarin 140 Sekarang batas atasnya sudah 180 Jadi itu Kemudian selama orang yang dengan HIV Orang dengan penyakit gula darah terkendali Itu semuanya sudah bisa mendapatkan vaksinasi Nah ada beberapa kondisi-kondisi ya Misalnya yang ada sakit gagal ginjal Kemudian sakit jantung koroner Kemudian ada sakit penyakit hati ya Ataupun penyakit-penyakit yang punya Permasalahan dengan imunitas Ataupun kelahinan darah ya Atau orang yang penyintas kanker Atau orang yang menderita kanker Tapi dia sedang remisi Itu bisa mendapatkan Masih memungkinkan mendapatkan vaksin ya Tetapi tentunya karena kondisi-kondisi ini Kan penyakit-penyakit yang kronik Dan memang ada dokter yang merawatnya Jadi untuk lebih memastikan Pada kondisi yang seperti itu Itu kita minta untuk Mendapatkan sekurat keterangan Layak vaksin ya Dari dokter yang merawatnya ya Jadi kalau misalnya seorang yang sakit jantung Terus sudah operasi jantung ya Nah kan pasti kadang-kadang suka ada obat-obatnya Yang dia minum Nah tentunya untuk memastikan kondisi-kondisi itu Kita meminta untuk Membawa surat keterangan Bisa divaksin gitu Atau layak vaksin dari dokter yang merawat Kami pastikan ya kepada masyarakat Bahwa hak atas vaksinnya itu Tidak akan hilang Tetapi kita betul-betul Memberikan penyuntikan Sesuai dengan kondisi kesehatan Jadi kalau memang tidak sehat Ya vaksinasi itu tidak diberikan Tetapi kalau kemudian ada beberapa kondisi-kondisi Itu yang kita sebut sebagai Tunda vaksin ya Jadi kalau memang dia masuk dalam kriteria Tunda vaksin Itu tentunya Vaksinasi itu tetap bisa diberikan Kalau kondisinya sudah baik ya Tapi kalau dia betul-betul Tidak memiliki kriteria Artinya dia kita sebut sebagai Batal vaksin Maka ya memang tidak bisa kita berikan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax